Intro Kembali lagi di ruang keluarga dan keluarga Indonesia Yuk kita lanjutkan perbincangan masih tentang topik menumbuhkan bonding ibu dan bayi Keluarga Indonesia di rumah yang sudah punya pertanyaan Boleh kami menunggu Anda di 021-2903-2644 atau via Twitter di atai underscore TV Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga Sekarang kita lanjutkan perbincangan masih dengan Mbak Merianti Budiman MC Psikolog Psikolog dari rumah sakit Grah Kedoya, Jakarta Mbak Meri pertanyaan yang tertunda tadi Inisiasi menyusu dini itu benar-benar proses yang sangat penting untuk membangun bonding di awal atau bagaimana? Iya sangat penting sekali Jadi metode IMD inisiasi menyusu dini ini terbukti efektif untuk menumbuhkan dan menciptakan bonding Antara ibu dengan bayi sesaat setelah bayi dilahirkan Kenapa bisa gitu Mbak? Iya prosesnya itu ketika bayi setelah sesaat telah dilahirkan Itu bayi langsung ditungkurapkan di dada ibu Jadi ada skin to skin kontaknya Gak boleh ada selai kain pun Jadi gak boleh ada kain di dada ibu maupun bayi di bedong Jadi betul kulit dengan kulit itu sentuhan Dan kemudian tangan ibu bisa di atas punggung bayi Nah selimut bisa diletakkan di atas punggung tangan ibu Agar supaya bayi gak terlalu kedinginan Nah ketika proses seperti itu ibunya mulai membelai Mengajaknya berbicara Dan bayi akan merasa aman ketika dia lahir Berada dalam lingkungan yang baru baginya Itu dia aman seperti dia berada dalam kandungan Kemudian metode ini juga mengasal refleks bayi Dan bayi secara aktif Mengikuti nalurinya mencari puting susu ibu dan mulai menyusu Nah ini dengan proses IMD inilah yang akan memperkuat bonding Yang tadinya di rahim sekarang dia di luar Perasaan amannya Sehingga dia gak takut gitu Untuk berada di lingkungan baru Jadi memang dari awal sudah dipasang default gitu ya Bahwa dunia ini adalah sesuatu yang aman Dan itu bisa diawali dengan proses IMD tadi Nah kalau misalnya untuk bayi-bayi yang kurang mendapatkan bonding emosi Dengan orang tuanya pada saat masih banyak Berpengaruh gak sih Mbak sebenarnya dengan karakteristik Atau kepribadian anak di dewasanya nanti Atau di masa mungkin itu kan bayi Atau di masa kanak-kanaknya Ada pengaruh gak sih Mbak? Berdasarkan teori perkembangan kepribadian Jadi bahwa tahap perkembangan anak itu dipengaruhi Bagaimana awalnya ia merasa aman dulu Jadi rasa aman itu kan diperoleh ketika ibu memberikan kasih sayang Dia merasa aman nih disayang Kemudian dari rasa aman itu tumbuh kepercayaan Kepercayaan dasar atau basic trust inilah yang akan mengawali Kepribadian-keperibadian positif lainnya Misalnya ketika ibu responsif terhadap kebutuhannya sayang dan mengasihinya Ia pun akan mengenal atau memberi gambaran dunia ini Khususnya dunia sosial Bahwa tempat yang tidak menakutkan bagi dia Layak untuk dia diami Sehingga ia berani untuk beresplorasi Dia tidak takut untuk berinteraksi dengan orang lain Maupun lingkungan sosial yang baru Sebaliknya kalau anak tidak diperhatikan Ia akan mengenal dunia ini sebagai lingkungan yang tidak bersahabat Sehingga ia pun akan takut untuk ketemu dengan orang Atau masuk dalam situasi lingkungan yang baru Jadi memang penting sekali Untuk merasa aman, dicintai, dan terlindungi Inilah sebagai proses pembentukan awal Keperibadian seorang anak Kita bisa tahu dari mana Sebagai orang tua, ibu, dan juga ayah Pastikan semua orang tua ingin memastikan Bahwa anaknya mendapatkan Ikatan atau bonding emosi yang cukup Sehingga tidak membawa efek negatif Pada proses tumbuh kembang selanjutnya Tapi dari mana sebetulnya orang tua bisa mengetahui Bahwa oke sebetulnya ikatan emosi Antara kita orang tua khususnya ibu Atau mungkin ayah dengan bayinya Ini saat ini sudah cukup Iya, sederhana sekali Sesuai namanya Bonding itu kan kedekatan emosional Jalinan kasih sayang Nah, ketika ibu merasa sayang Penuh cinta kasih merawat bayinya Ibunya sudah tahu bahwa dia memiliki bonding Ketika dia sayang mengurus mengasuh bayinya Dengan penuh cinta kasih Ia tahu bahwa sudah memiliki bonding Dan bayi pun merasakan hal yang sama Ia tahu ia dicintai Diperhatikan Dan juga disayang oleh ibunya Sehingga ia pun tidak perlu berkata-kata Dengan sikap ibu dia merasa aman Dan ketika ibu melihat senyum bayinya Atau bayinya tertawa Dengan sepenuh hati rasa suka cinta Yang luar biasa Menghampiri dirinya Disitulah dia tahu bahwa Dia mengasihi anaknya Anaknya juga mengasihi dirinya Jadi ada ikatan Jadi ibunya dulu yang bahagia dulu Yang sayang dia Dia pun akan merasakan hal yang sama Oke, jadi dimulai dari perasaan Ketika ibu memiliki perasaan sayang Yang begitu besar kepada anaknya Itu akan membuat anak pun merasakan Hal yang sama Dan itulah yang disebut bahwa bondi sudah cukup terbentuk Antara bayi dengan ibu Atau mungkin bisa juga bayi dengan kedua orang tuanya Benar Berarti dikhawatirkan Kalau tiba-tiba Ibu tidak memiliki rasa sayang lagi kepada anaknya Mengacukan anak Nah itu yang perlu ditanyakan Kenapa? Mungkin dia ada bermasalah dengan suaminya Atau mungkin dia mengalami Ya tadi kejala baby boost tersebut Oke, oke Nah kalau misalnya untuk Tadi kan Mbak Sampaikan Bahwa sebetulnya yang paling penting Pada saat anak-anak bayi kita baru lahir Adalah respon cepat Dari orang tua Kepada misalnya anak Sehingga disitu tumbuh perasaan aman Dari dalam diri anak Perasa dikasihi Dunia adalah sebagai satu tempat yang sangat nyaman Akhirnya tumbuh karakter-karakter positif Anak yang senang eksplor Merasa dunia aman Dan sikap sosialnya menjadi begitu baik Nah untuk anak-anak yang pada saat dewasanya Sorry pada saat mungkin masa TK Atau sekolah dasarnya Tumbuh menjadi anak dengan kepribadian yang Mohon maaf sulit gitu Atau menurut kutip sulit Apakah itu benar bisa diakibatkan oleh Proses di awal tadi? Iya betul sekali Jadi kedekatan emosional itu Merupakan proses timbalan balik sebenarnya Secara emosional Antara orang tua dengan anaknya Atau dengan kata lain Tahapan perkembangan anak itu dipengaruhi Bagaimana cara orang tua Atau orang-orang terdekat yang penting dekatnya Itu berespon terhadapnya Jadi apabila anak Tidak diberikan kasih sayang Direspon secara negatif Ia pun akan tumbuh menjadi anak Yang merespon negatif juga kepada orang lain Dia pun tidak mengenal cinta kasih Dia pun senang mengkritik Apabila dia sering dikritik Dia pun akan senang mengkritik Sulit baginya untuk memuji orang lain Karena dia sendiri tidak pernah dipuji Dia pun akan cenderung agresif Kemudian dia juga akan minder Sulit untuk berinteraksi dengan orang lain Kemudian dia sering putus asa Dan mudah depresi juga Itu kondisi begitu bisa diperbaiki gak sih sebetulnya? Bisa ya? Bisa diperbaiki Caranya gimana nanti Selopas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk keluarga Indonesia di rumah Dan kami juga masih memundang Anda Yang punya pertanyaan seputar topik ini Boleh kami tunggu di 021-2903-2644 Via twitternya di At thei underscore tv Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga Kita lanjutkan perbincangannya selama pas yang satu ini Tapi sebelumnya Satu lagu kembali dari Kak Bosko Silahkan Kak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!